Bismillah, Assalamualaikum balik lagi di channel youtube nya Ima Madani kali ini Ima mau ngasih tutorial cara menambahkan font ke pitch art yang udah Ima singgung sebelumnya di video cara membuat cover untuk wattpad sebenernya udah ada banyak yang bikin tutorial ini tapi sebagai tambahan nanti di akhir Ima akan memberikan nama-nama font yang sering Ima pake ketika membuat cover wattpad so stay tune yang pertama yang harus teman-teman siapkan pastinya adalah teman-teman sudah punya atau sudah menginstall aplikasi pitch art di handphone yang kedua adalah pastikan internet di handphone teman-teman terhubung karena kita memerlukan internet untuk mendownload font yang akan diinstal nanti langsung aja kita ke tutorialnya yang pertama adalah teman-teman buka google menggunakan browser bawaan handphone atau bebas membrowser apapun lalu masuk ke google setelah itu ketikan the font setelah itu teman-teman pilih pilihan paling atas ini nanti akan muncul tampilan seperti ini nah ini yang bagian atas ini adalah tipe-tipe font atau jenis-jenis font yang akan yang bisa teman-teman pilih seperti misalnya teman-teman mau mendownload font arabic font cina atau misalnya mau yang serif atau mau kaligrafi dan lain-lain kita ambil contoh untuk mendownload paling atas yaitu font valentine nah di bagian kanannya ini ada tulisan free for personal use artinya gratis tapi digunakan untuk pribadi jadi ketika font ini ingin dikomersialkan atau misalnya teman-teman ingin pakai font yang teman-teman download untuk cover buku yang sudah dicetak teman-teman harus menghubungi pemilik fontnya terlebih dahulu biasanya itu harganya kisaran dari 200 sampai 1 juta 200 tapi untuk kepentingan pribadi itu bebas untuk digunakan untuk mendownloadnya teman-teman tinggal pilih tulisan download yang ada di samping kanan nanti filenya akan secara otomatis tersimpan ke dalam memori handphone file yang didownload tadi itu formatnya adalah zip dan format zip itu harus diekstrak terlebih dahulu nah untuk handphone samsung atau xiaomi sependek pengetahuan ima itu bisa langsung mengekstrak file zip tapi meskipun misalnya teman-handphone teman-teman gak bisa teman-teman bisa mendownload aplikasi pihak ketiga yang bisa teman-teman unduh di playstore ini kurang lebih nanti tutorialnya akan tetap sama kita buka filenya nanti akan muncul pilihan mau mengekstrak file tersebut di dokumen yang mana nah kita akan mengekstraknya di internal lalu teman-teman cari folder yang judulnya adalah pitchart nanti di folder tersebut ada lagi folder berjudul font dan kita mengekstrak file tadi ke dalam font tersebut selesai font sudah pasti akan terinstall di pitchart teman-teman kita cek ya kita buka aplikasi pitchart sebagai gambarnya kita bikin canvas kosong lalu kemudian tambahkan font kita coba klik white paint nah ganti warna supaya kelihatan nah ini adalah font-font yang memang sudah disediakan oleh aplikasi pitchart di mana font yang sudah kita install tadi kita pilih tanda panah ke atas yang berwarna pink di samping kiri bawah itu nah lalu ada pilihan my phone font valentine yang sudah kita download di awal tadi sudah berada di paling atas jadi selesai selamat mencoba beberapa font yang sering Ima pakai ketika bikin cover white paint di antaranya yang pertama adalah selia reguler ini paling sering sih Ima bikin yang selanjutnya ada meriana lalu ada lifetime ada introvert ini mirip tulisannya rintik sedu di instagram kalau teman-teman tahu lalu selanjutnya ada yellow rabbit ada wild sons the student teacher regular udah itu sih yang paling sering Ima pakai teman-teman bisa klik aja di kolom pencarian dafton tadi lalu ketikan nama font yang mau teman-teman unduh nanti langsung muncul pilihannya makasih banyak udah mau nonton video tutorial ala-ala ini semoga ada manfaatnya boleh dibagikan jangan lupa subscribe enggak deh yang mau aja silahkan subscribe like via manillah selamat menikmati selamat menikmati